Bagi yang belum mengetahui tembok yang menjadi latar belakang menarik untuk berfoto ini, tak ubahnya tembok perbatasan biasa. Namun, tidak demikian bagi warga Palestina di tepi barat. Keberadaan tembok pemisah juga disertai berbagai larangan ketat. Bagi Khalid, ini mempersulit pekerjaannya mengantar tamu. Pembatasan tidak hanya berlaku untuk penduduk tepi barat, tetapi juga warga keturunan Palestina yang sudah menjadi warga negara lain. Tembok sepanjang 708 km ini dibangun untuk menjaga keamanan Israel pada saat serangan Intifada ke-2 tahun 2000. Namun, sehingga saat ini tembok ini tetap berdiri dan menjadi bagian dari kehidupan rakyat Palestina di tepi barat. Sejumlah pejabat Israel telah menyatakan pembangunan tembok adalah untuk keamanan warga Israel. Dan bahkan ada yang menyebut kehadirannya bisa menyelamatkan proses damai Palestina Israel karena menetralkan kemungkinan serangan dari tepi barat. Tapi aktivis perdamaian Israel pun menyoroti betapa jalur yang dilalui tembok pemisah tak mengikuti garis batas gencatan senjata 1949 antara Israel dengan Libanon, Mesir, Syria, dan Jordania. Hal yang juga dicermati analis di Ramallah. Di tengah beragam kontroversi, tembok ini akhirnya menjadi sarana protes dan ekspresi dengan beragam mural menyuarakan perdamaian dan keadilan sosial. Tak hanya oleh seniman Palestina, tapi bahkan oleh seniman grafiti ternama asal Inggris, Bansi. Dari Bethlehem di tepi barat, Yuni Salim, Faldia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.